Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Intro Kalau seandainya kita dalam kondisi yang tidak ada pesaing Tapi ada demand yang cukup besar Contohnya, ada suatu permasalahan yang belum ada solusinya Kemudian kita memberikan Intro Sudah pernah nonton video saya Blue Ocean Matrix belum? Masih kan enggak dengan kata-kata seperti ini nih? Be the first, be the best, or be bedes Eh, be different Nah, ini penerapannya bagaimana sih sebetulnya? Kalau seandainya kita dalam kondisi yang tidak ada pesaing Tapi ada demand yang cukup besar Contohnya, ada suatu permasalahan yang belum ada solusinya Kemudian kita memberikan solusi dari suatu permasalahan tersebut Dan kita menjadi yang pertama Itu sebenarnya be the first Kalau sudah menjadi yang pertama Itu sudah paling enak banget ya Tinggal kita nge-branding aja Cuman seringkali tantangan yang pertama itu adalah mengedukasi pasar Tapi, kembali lagi Kalau memang demandnya sudah besar Dikasih suatu solusi Lalu, kayak jodohnya ketemu banget gitu loh Ini yang gue cari Itu be the first Pada saat kompetitor sudah mulai bertatangan Apa harus kita lakukan? Kita bisa menggunakan tools yang kedua Yaitu simply marketing Tonton nih video saya tentang simply marketing Simply marketing berbicara tentang apa? Better or the best? Artinya kita mencari kriteria dan hirarki dari target pasar kita Menginginkan seperti apa? Kemudian dipetakan skornya dari kompetitor-kompetitor kita Dan baru yang terakhir kita mencari keunggulan bersaing kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita Masalahnya pada saat semuanya sudah mengatakan the best, the best, the best Dan sudah sangat rapat sekali Celah keunggulan bersaingnya dimana nih? Nah ini yang repot nih Kita menggunakan tools yang ketiga nih Yang disebut namanya Matrix Blue Ocean Matrix Blue Ocean itu apa sih? Simple banget kok Kita mencari sesuatu atau menciptakan sesuatu yang berbeda Yang susah untuk dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada Inti dari Matrix Blue Ocean Sebelah kiri disebut cost Sebelah kanan disebut value Sebelah kiri cost sebisa mungkin kita tekan Atau bahkan kita hilangkan hal-hal yang tidak benar-benar esensial dibutuhkan oleh target pasar Anda Kadang-kadang kita punya suatu kelebihan-kelebihan Yang kelebihan itu sebetulnya tidak diinginkan Atau si pelanggan nggak ngeh kalau itu adalah kelebihan Paham ya? Nah ini sebetulnya menjadi cost Tekan itu Bahkan ada yang perlu dihilangkan Hilangkan saja Oke contohnya ya Konkretnya seperti apa? Misalkan nih Wah saya kelebihan dikemasan Mas Ji Padahal kemasannya dibuang begitu saja sama mereka Nggak benar-benar dibutuhkan Ya itu bisa ditekan Bahkan kemasannya bisa dibuat murah Bahkan mungkin tidak perlu pakai kemasan Untuk produk-produk tertentu Nah yang sebelah kanan Elemen value ini Apa yang kita lakukan? Kita bisa menambah atau meningkatkan Sesuatu yang memang mereka butuhkan atau mereka minta Atau bahkan satu hal lagi nih Ini yang paling esensial Menciptakan sesuatu yang tidak ada pada kompetitor Tapi yang ini beneran sesungguhnya dibutuhkan oleh target pasar Anda Konkretnya contohnya bagaimana Mas Ji? Saya sedang berada di Dieng Dan kemarin saya main juga ke Monosobo Di Monosobo itu ada mie yang sangat terkenal Namanya mie ongklok Saya sebetulnya terus terang bingung nih Ini mie kayak apa sih ongklok? Tapi karena namanya juga saya nggak ngerti maknanya apa Nanti saya googling ya Tapi ini membuat sesuatu yang penasaran buat saya Karena ratingnya sangat tinggi dan ribuan orang yang mereview Ternyata setelah dimakan mie ongklok itu Mie seperti apa ya? Kalau saya bilang di Batam itu namanya mie lendir Kalau di Jawa mungkin namanya low mie Low mie itu seperti kayak mie yang pakai kanji gitu ya teman-teman Nah tapi yang spesialnya dia apa? Dia tambahkan sate Jadi ada pilihan sate kambing, sate sapi, atau sate ayam Pernah makan mie pakai sate nggak? Nggak pernah kan? Jadi ini kan adalah dua produk yang sudah jenerik Ada mie ayam, atau mie biasa, atau low mie ditambahkan dengan sate Dua produk yang jenerik digabung jadi satu menjadi satu produk yang unik Plus ditambahkan merek yang unik Ongklok, mboh, opo arti ini Oke? Nah dari sinilah menciptakan suatu produk kategori baru Yang susah untuk dibandingkan Misalnya, oh iya disana di Jakarta juga ada Di Bandung juga ada namanya low mie Iya tapi coba anda cek low mie nya jual sama sate atau nggak? Lucu kan? Ini yang simple banget Penerapan Blue Ocean Matrix yang sebetulnya sudah saya bahas juga Di tempat buku saya buka langsung laris Tentang dua produk yang jenerik digabungkan jadi satu Menjadi suatu produk yang unik Dan ini susah untuk dibandingkan dengan kompetitor Contoh yang lain seperti apa? Saya pernah menanyakan kepada seseorang alumni yang atur penuh akademi Pada saat itu dia bangkrut Kemudian saya tanya kepada dia Kamu mau bangkit dengan apa? Dia mengatakan dengan bawang Bawang goreng? Iya mas Terus dia kasih contohnya Saya bilang begini Kamu mau jual bawang goreng? Sak mahal-mahalnya bawang goreng? Adalah bawang goreng Paham ya teman-temannya? Sak mahal-mahalnya udah ding Ya udah ding Gitu aja selesai Terus apa yang membuat berbeda? Kamu pikirkan Seminggu ini Bawang plus anu Itu yang saya katakan Bawang plus anu Kemudian dia membuat Bawang plus seaweed Minggu depannya Dan dia tunjukkan sama saya Saya mengatakan Ini produkmu keren Dan memang pada saat saya icipit Rasanya enak Yang lucu banget itu sebenarnya apa? Harga bawang merah gorengnya itu Dibandingkan dengan Seaweednya Sebetulnya itu lebih mahal Harga bawangnya Tapi karena seaweednya dia banyakin Seolah-olah Justru malah Bawang ini Menjadi sesuatu Yang berkualitas Dan harganya Bisa dinaikkan Agak sedikit mahal Dibandingkan sekedar Bawang goreng Yang dikiloin Paham ya teman-teman ya? Jadi Dengan mencepitkan sesuatu Yang baru Yang tidak ada Mungkin juga mengurangi Kadar yang tidak benar-benar diperlukan Menjadikan suatu Medan tempur yang baru Yang Sudah tidak relevan Bagi kompetitor Untuk bersaing dengan kita Artinya Kita ada di tempat Blue Ocean Ngerti? Paham? Kalau tidak paham Ulangi lagi Video saya Tugas Anda adalah Menemukan produk-produk baru Dengan strategi yang simpel Kurangi Atau hilangkan Yang tidak diperlukan Dan tambahkan Atau ciptakan Sesuatu Yang baru Sehingga Anda Susah dibandingkan Dengan yang lain Pada dasarnya Pada saat Kita Nah sebentar ya Kau sudah ngomong the best semuanya Piye Ya jangan the best lagi Kita harus berpikir Bedes Nah Contohnya bagaimana? Sebekan pencontohnya Elemen Cost Yang sebelah kirinya Disebut namanya Elemen Value Ini kanan kiri Oh sebentar ya Nah balik kebalik Hilangkan Hilangkan Ah penting banget Dia ngomongnya Si ya Oh Aman 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 Jackpot mas Oh ganteng Siapa namanya? Popo Dari mana nih? Aslinya Asli sini Asli sini Asli sini Waduh orang dieng asli Hei Manu dieng Mas naik tuku kegungan Pira mana mas? Sekitar seribuan Seribuan Iya Satu juta Iya Terlebihnya segitu Kok gitu ya? Aku pengen rawat deh Dia jina banget Juta Dua jina gimana nih? Tidak Dari kecil Usia berapa? Sekitar 2 bulanan Oh ini sudah berapa lama? Sudah 3 tahun lebih 3 tahun? Iya Pegang dulu kakinya Keren 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 ya Si Popo banteng Popo Altyazı M.K. Como Vee Sakit Terima kasih.